Halo teman-teman, pendukung Respak dan Megawati dan kawan-kawan Ini berita di Never udah muncul ya teman-teman Ini jam setengah tujuh tadi kalau gak selesai ya ini jamnya ini Jadi ini sumbernya dari MK Spot, reporternya Lee Jung Won Ini judulnya The Captain is strong, isu yung Yang malem patah pergelangan kaki kirinya di pertandingan GS Tidak berada dalam situasi yang mudah Saya memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam playoff Ini ya saya bacanya ya Kaptennya kuat, kondisi pergelangan kaki su yung 30 jumlahanjang Respak Lebih serius dari yang diberkirakan Su yung mengalami patah pergelangan kaki Kiri saat memblok dan menderet Di awal set kedua melanggai Skalte Babak ke-6 diusif Hilek Panita Dodram 2023-2024 yang diadakan di Gymnasium De Jong Cungmu Pada tanggal 7 Isu yung kesakitan dan tidak bisa berdiri Dilakukan dengan tandu saat itu ada Menggunakan sehingga Saya tidak langsung ke rumah sakit Dan fokus mengembati Icing tersebut Jadi di kompres dulu lor ya Ini gambarnya Nih Pakinya di kompres seperti ini Pelatih Kho He Jin berkata Setelah pertandingan GS Kaltek Su yung harus pergi ke rumah sakit Pembengkakannya akan berkurang Kita perlu berdoa mulai sekarang Itu kata Kho He Jin Isu yung mengunjungi Dua rumah sakit pada tanggal 8 dan 9 Dan menerima periksaan Karena tidak patah setelah menginjak kaki seorang Saya berharap cederanya tidak serius Yang saya kira Namun cederanya cukup serius Ini ya Ini kata Kho He Jin Apa kata dokter ini Seorang pejabat Cungku Anjang Mengatakan dalam panggilan telepon Dengan MK Sport pada tanggal 9 Ini adalah ligamen yang pecah Dua dari tiga ligamen robek Katanya Jadi mungkin staffnya ini lor ya Yang mengkonfirmasi Atau malah ini Pejabat Cungku Anjang Namun keinginan Su yung li Untuk berpartisipasi sangat kuat Isu yung yang merupakan pemain kunci Dalam triple GS Kaltek Pada mesin 2020-2021 Meninggalkan GS Kaltek Dan dipindahkan ke Cungku Anjang Dengan cara menerima total 1,95 miliar won Selama tiga tahun menjelang Mesin 2001-2022 Jadi gajinya gede Ini si yung ini lor Pada musim pertamanya Transfernya Ya mencetak 377 poin Dan tingkat keberhasilan serangan 35,72% Dan efisiensi penerimaan 40,6% Musim lalu Ya menjabat Sebagai keten dan bermain Di semua pertandingan liga Mencetak 457 poin Dengan tingkat keberhasilan serangan Sebesar 37,18% Dan efisiensi penerimaan Sebesar 49,49% Namun terlepas dari performanya Tim tidak bisa tersenyum Ia bertahan di posisi keempat Selama dua musim beratur-aturut Jadi musim kemarin ya Musim lalu itu Respark memang ini lor Di posisi keempat ya Baru kali ini Di Main di playoff Makanya pada seneng banget ya Karena ini adalah pertama kali ngejahat Traffer tim Dipromisikan ke bola poli musim semi Seorang ofisial Jangkuanjang Mengatakan bahwa Keinginan untuk Berpartisipasi Lebih kuat Dari sebelumnya Jadi Suyung ini Tekannya bulat Dia Mudah-mudahan Bisa sembuh ya Nanti pas playoff Pejabat ini mengatakan Keinginan para main Lebih kuat Dari sebelumnya Karena dia Kembali lebih awal Dari pekerjaan semua orang Setelah perasi bahu Kalau ini dia Memiliki keinginan Kuat untuk mencoba lagi Klub tidak akan Menyanyakan dukungan Apapun Katanya Ya mudah-mudahan Nilur ya Lekas sembuh gitu Soalnya Penting banget ini Kapten Suyung ini Suyung adalah Main kunci Dalam jangkuanjang Suyung yang menjalani Operasi bahu pada Akhir musim lalu Mulai lebih lambat Dari main lainnya Meski Membeli lebih awal Kondisi tidak normal Dia menunjukkan Kekuatan dari ronde keempat Menambah kekuatan besar Dalam kewajian jangkuanjang Ke bola poli musim semi Untuk pertama kalinya Dalam tujuh tahun Ya tampil baik Dalam menyerang dan pertahan Dengan 215 poin Dalam 26 pertandingan Tingkat keberhasilan serangan 37,19% Dan efisiensi penerimaan 43,80% Ada perbedaan besar Antara Suyung dan ketidak Dan ketidakadirannya Jadi ini lor ya Menurut saya itu Tanpa Suyung dan ada Suyung itu Sangat beda sih Soalnya saya nonton Soalnya saya nonton dari pertama itu ya Dari pas dia belum main itu Pas yang main Pak Gimin ya Ya saya bukan ini lor Bukan menjelek-jelekan main lain Main ini Tapi ya memang Kalau saya pribadi ya Kapten ini sangat diperlukan lor Dia itu kunci ya Main kunci Kalau menurut saya sih Saya udah Beberapa 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 kali Nonton langsung itu Kelihatan banget lor Dan ini pendukung Suyung ini Banyak lor ya Dia basis pendukungnya Basis pendukungnya banyak Mungkin kalau di Pink Speeder kayak KYK lah Cuman ya masih Banyakan KYK Cuman Untuk di Respa Suyung ini Paling banyak lor Dia pendukungnya Paling banyak Hampir Itu yang nonton di depan Itu kursi-kursi depan Itu Rata-rata dia ini Pendukungnya Suyung Dia Beber kaos-kaos Suyung gitu sih Kalau yang lain mah ada sih Cuman gak So ini Suyung lor Gak semilitan Suyung Ini hampir mirip KYK gitu Dengan pemulihan Cepat Suyung Pak Gemin dan Suyung Mengambil tugas Penting untuk mendukung Segitiga serangan bersama Dengan Megawati Pertiwi Nama terdaftar Mega Dan Givana Milana Nama terdaftar Dia Pada tanggal 17 Congku Anjang Akan beranggap Melangan Paper Saving Bank Atau E-paper ya Di kandangnya Di Dejon Dan Bujah Untuk mengikat Rekor kemenangan Beruntun Tertinggi klub Tertinggi klub Dengan 8 Kemenangan Berturut-turut Jadi nanti Hari apa itu Baru Hari Rabu ya Kalau gak salah ya Hari Selasa Apa Rabu gitu lor 13 hari apa sih Hari Selasa Ya Rabu ini Mau main di kandang nanti ya Ya mudah-mudahan Bisa ngasih yang terbaik lah ya Ya ini ya Nanti kita gak tau Mungkin yang main itu Nanti di Oplos gitu Karena Yang jelas Respark sekarang udah Dipastikan masuk playoff gitu Nanti bisa jadi Yang main itu Memang cadangan gitu lor Cuman Aku pikir juga Ya kalau bisa Gak boleh kalah lor Lalu Semangat tandingnya Soalnya Menurut saya ya Menangnya kalah menang itu nanti Pengaruh ke mental juga lor Kalau menang kan mentalnya Masih terjaga gitu lor Menurut saya sih Bagus gitu kan Kalau kalah Ya ini gak 100% Cuman kan menurut saya Seperti itu lor Jadi mungkin nanti Misalnya kalau unggul gitu Main kayak mega Kayak Apa itu mungkin diganti Diganti yang cadangan gitu Ya mudah-mudahan menang lah Nantinya itu Kita berharap semua ya Mudah-mudahan respark Tahun ini juara sih Kalau saya seperti itu Ya terlepas Kapten yang cindera Mudah-mudahan Lepas Lekas sembuh gitu maksudnya Oke teman-teman Demikian ya berita dari Naver ini Terima kasih telah-mudahan